Intro Kedatangan Henry Lau di Indonesia digunakan oleh member ex-Super Junior M itu untuk bertemu beberapa publik figur terkenal di Indonesia. Setelah bertemu dengan Brilly Latukon Sina, terbaru Henry Lau bertemu dengan diva Indonesia Rosa. Keduanya pun kedapatan bernyanyi bersama di bawah pohon beringin dengan membawakan lagu berjudul Terlalu Cinta. Momen berdua dengan Rosa diunggah oleh Henry Lau di Instagram pribadinya pada Sabtu 13 Agustus 2022. Dalam video itu, terlihat mereka tengah bersantai di bawah pohon beringin sambil menyanyikan sebuah lagu hits Rosa, yaitu Terlalu Cinta. Pada awalnya, terlihat anggota Super Junior M itu berlatih membawakan lagu tersebut tanpa iringan alat musik. Rosa pun terlihat begitu antusias mendengar suara dari Henry yang membawakan lagunya. Sebelum bernyanyi, Henry juga sempat menggoda Rosa secara langsung dengan menyebutnya sebagai guru. Rosa pun hanya tertawa mendengar godaan tersebut. Dua tersebut diawali dengan suara merdu dari Henry. Kemudian, mereka dengan kompak melantunkan lirik selanjutnya. Keduanya pun terlihat sangat menghayati saat menyanyikan lagu tersebut. Di akhir lagu pun, mereka mendapat tepukan tangan dari orang-orang yang melihatnya. Diketahui sebelumnya bahwa Henry Lau sempat bergabung dengan agensi yang sama dengan Rosa, yakni SM Entertainment. Sebelumnya, Rosa juga mengunggah kepersamaannya dengan Henry Lau di Instagram pribadinya. Dalam video yang dibagikan, keduanya tengah berada di kafe di mana Henry memegang tangan Rosa. Melalui kolom keterangan, Sang Diva mengaku grogi bertemu dengan lelaki tampan. Oke Tribunaris, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.